Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selepas 2 MP Bersatu, ataupun MP Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Sudah pasti timbul tanda tanya di kalangan kita, apa yang berlaku terhadap 2 ahli parlimen tersebut Pertama yang kita akan fikir, ataupun yang kita akan tertanya-tanya Adakah kedua-dua MP, yaitu MP Kuala Kangsa dan juga MP Labuan, Perikatan Nasional Akan dipecat Kedua, adakah mereka akan digantung Ketiga, adakah mereka tidak lama lagi akan benar-benar keluar parti Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Apa yang berlaku kepada mereka hari ini Telah diputuskan, ataupun disahkan dalam sebuah artikel dari Malaysia kini Bersatu Kuala Kangsa, Labuan Kini diurus MPT Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan mengelola keputusan parti itu Di bahagian Kuala Kangsa dan Labuan Selepas ahli parlimen mereka disitu memberikan sokongan kepada kerajaan Nah, mungkin juga ada persoalan yang timbul di kalangan kita Adakah dua MP bersatu ini Sekiranya Tidak mahu dipecat Tidak mahu digugurkan Ataupun tidak mahu digenakan sebarang tindakan disiplin daripada parti Adakah mereka juga boleh menyatakan Bahwa mereka menarik sokongan terhadap Anwar Nah, saya rasa itu juga tidak mustahil berlaku Nah, saudara-saudara di dalam Sebuah tulisan dari Syabudin juga sebelum ini Menyatakan Terdapat lima atau enam lagi Ahli parlimen dari PN yang kononnya akan Menyokong kerajaan perpaduan Seperti yang dituliskan di dalam artikel dari Syabudin Di dalam Syabudin Husin ataupun Syabudin.com Di dalam artikel ini berkata Selain ahli parlimen Kuala Kangsa dan Labuan yang sudah berbuat demikian Difahamkan ada lagi lima atau enam Ahli parlimen bersatu Lain yang condong Untuk mengambil langkah yang sama Artikel ini dibawah tajuk Ulasan dari Syabudin yaitu Zahid Hamidi Pakal PM11 Oke, kita teruskan di dalam artikel sebentar tadi Setiausaha agung bersatu Hamzah Zainudin berkata Ia adalah langkah awal Buat parti terbabit sebelum lembaga disiplin Menentukan nasib kedua-dua ahli parlimen berkenaan MPT Bersatu akan mengelola urusan parti itu Di bahagian Kuala Kangsa dan Labuan Dua ahli parlimen yang menyatakan sokongan Kemudian kerajaan Ialah Iskandar Zulkarnain Dan juga Suhaili Abdul Rahman Pada masa sama Hamzah berkata Razi Jidin dilantik sebagai pengurusi bersatu Wilayah persegetuan Bagi menggantikan Suhaili Pelantikan ini berkuat kuasa serta merta Iskandar Zulkarnain mengejutkan ramai Apabila tampil menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Pada 12 Ogos lalu Dia berkata keputusan itu juga bertujuan Untuk menilai sama ada Anwar ikhlas Dan mengotakkan janjinya Atau tidak dalam memberi peruntukan untuk MP Yang menyokong dasar kerajaan perpaduan Saya percaya ekonomi negara Perlu ditingkatkan Demi kemakmuran negara Dan kesejahteraan rakyat Oleh yang demikian Saya menyokong Perdana Menteri Atas apa-apa usaha Yang dilakukan untuk mengukuhkan ekonomi negara Katanya Tiga minggu kemudian Giliran Suhaili pula mengambil langkah sama Dia yang juga anggota MPT Bersatu berkata Masalah rakyat di kawasan yang diwakilinya Adalah antara faktor yang dipertimbangkan Untuk memberikan sokongan kepada Anwar Dia turut menyatakan sokongan Kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinur Menurut Hamzah Seluruh ahli parlimen Bersatu Kini tetap beristikamah Bersama Presiden mereka Muhyiddin Yassin Sebarang cobaan pihak luar Untuk memecah belakan Kesatuan parti melalui tindakan MP Koala Kangsar Dan Labuan tidak akan berjaya Pada masa yang sama Tambah Hamzah Bersatu amat komited dalam usaha Memberkasakan PN yang mendapat Sokongan besar rakyat dalam PRU lalu Justeru Bersatu tidak akan berkompromi Dengan sebarang salah laku disiplin Dalam kalangan ahli Khususnya membabitkan ahli parlimen Mahupun ahli Dewan Undangan Negeri Katanya Apa komen Anda? Terima kasih telah menonton Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Setelah pasti kita mendengar sebelum ini Berkaitan dengan satu artikel Yang menyebut nama Najib Razak Perdana Menteri Bekas Perdana Menteri Nah tuan-tuan dan perempuan Berkaitan dengan Najib Razak Bila saja menyebut nama Najib Kita akan ingat Isu ataupun gerakan Petition yang difilkan Dan banyak lagi Berkaitan dengan Pembebasan Najib Razak Ada yang kata Justice for Najib Mahu Najib dibepaskan Nah akhirnya Sedara-sedara Terdapat satu lagi kejutan Dimana Najib Razak Yang dihantarkan ke hospital Apa yang berlaku? Nah hari ini dalam satu artikel Mengesahkan Najib Razak positif COVID-19 Nah keadaan Najib Keadaan terkini Najib Apakah keadaan terkini Najib Adakah setelah dirawat Semakin memuli Ataupun mungkin Semakin Ada yang kata Mungkin persoalan timbul Adakah Najib sakit teruk? Adakah Najib semakin sihat? Sudah pasti Kita Sebagai rakyat Malaysia Yang baik Kita Akan mendoakan yang terbaik Untuk Najib Razak Berkaitan dengan Kesihatannya Nah mungkin Ini juga Satu berita baik Dimana Berkaitan dengan Gerakan Najib dibebaskan Gerakan untuk Membebaskan Najib Akhirnya Najib Bebas Tapi sementara saja Bebas ke hospital saja Nah tentu Bukan itu yang kita Acakap hari ini Apa keadaan terkini Najib? Satu artikel Mengesahkan Najib Razak Positif COVID-19 Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Dilaporkan Dijangkiti COVID-19 Pada Rabu Artikel ini Pada November 1 Dalam satu kenyataan Pegawai khasnya Muhammad Muklis Magribi Memaklumkan Najib Razak Dikejarkan Ke hospital Kuala Lumpur Pada selasa Selepas Beliau mengadu demam Setelah pemeriksaan Dilakukan Dokter pakar Beliau didapati Positif COVID-19 Dalam pada itu Najib dilaporkan Berada dalam Keadaan stabil Dan sedang Menjalani Kuarantin Dan rawatan Di hospital Kuala Lumpur Nah Bila kita pikir Tentang kuarantin Dan rawatan Di hospital Mungkinkah Beberapa waktu Beberapa minggu Ataupun beberapa hari Najib akan berada Di hospital Sementara itu Muklis Mewakili keluarga Najib Razak Berterima kasih Kepada pihak penjara Khasnya penjara Kajang dan hospital Kuala Lumpur Di atas Tindakan pantas Memberi rawatan Pada 23 Ogos Tahun lalu Buat pertama kalinya Dalam catatan Sejarah Negara Malaysia Najib menjadi Bekas Perdana Menteri Pertama Dipenjarakan Selama 12 tahun Selepas Didapati Bersalah Atas Teduhan Kes Menyeleweng Dana RM 42 Juta Milik SRC International Sendirian Berhad Setelah kita mendengar Najib disakan Positif COVID-19 Mungkin ada yang timbul Tanda tanya Persoalan di kalangan kita Apakah dan terkini Najib Bagaimana Najib sekarang Adakah semakin Sehat Ataupun semakin Pulih Jawabannya Najib disakan Stabil Dan juga Najib Dirawat Dan kuarantin Di hospital Kuala Lumpur Jadi Kita boleh Cakaplah Najib Bebas Sekejap Jadi Tonton Apa Apa Comment Anda Terima kasih Jangan lupa Tekan butang Like Share Dan juga Subscribe